Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah teman-teman balik lagi di channel YouTube Mr.Mekanik kali ini ada kerjaan freezer box Modena dua pintu yang besar ya trouble teman-teman ini freesernya banyak sekali trouble nya yang pertama kapiler buntu kapiler udah diganti ya ini kapilernya kapilernya ada diganti kapiler buntu tuh ini kapilernya teman-teman sini ya kapilernya ini pertama kapiler nah yang kedua kondensornya bocor ya teman-teman nah ini kondensornya ini aku roll ulang roll sendiri jadi aslinya bukan kayak gini aslinya yang kayak kondensor kondensor AC itu yang ya kondensornya sih ini kan kondensor kulkas ini aku pakai yang 8u ya kondensornya terus aku bengkokin sendiri aku masukkan ke dalam sini aku custom ya nggak gini udah beres setelah itu timbul lagi permasalahan ternyata ada kebocoran pada pipanya nih pipa kita panasnya ya pipa tiup ini kebocor jadi di aslinya enggak seperti ini aslinya ini ini aku buat gini karena pengalaman bocor sebelumnya itu kayak gini nah yang itu berhubung pipanya dulunya ya sebelum ini aku langsung kan dari sini ke sini langsung ke sini itu mungkin karena getaran kompresor goyang-goyang gini lama-lama las-lasannya becah bocor jadi aku belokan seperti ini ya buat bulat ya jadi seandainya ada ada apa namanya getaran kompresor ini kan masih sedikit ngepir oke lanjut coba kita vakum ya temen-temen kita vakum oke temen-temen vakumnya sudah siap ya aku siapin oke vakumnya vakum Hai lah ini nunggu sampai kurang lebih 10 menitan ya sampai ke mendekati minus berapa ya minus 30 ya ini ya minus 30 lah Tandanya dia ada bocor apa enggak setelah vakumnya dimatikan ini manifold yang ditutup dia enggak boleh naik kembali lagi ke nol kalau kembali lagi ke nol berarti di dalam sistem itu masih ada kebocoran entah itu di evap di kondensor di kapiler di filter atau pokoknya masih ada kebocoran lah kita tunggu dulu 5-10 menit setelah itu kita tutupkan nifolnya kalau enggak ada kebocoran kalau enggak naik ke enggak naik kembali lagi kenal berarti enggak ada kebocoran baru kita lanjut usi freon oke teman-teman ini kurang lebih sudah 10 menit ya kalau gitu kita matikan vakumnya dari dulu manifolnya ya oke kita sama-sama amati temen-temen ini kalau di tutup enggak naik enggak naik enggak kembali lagi ke nol maksudnya berarti di sistemnya ini setelah kita isi freon ya ya teman-teman ini setelah kita isi freon ini setelah kita diamkan semalam ya pertamanya saya isi 10 enggak sampai 18 lah ya ini semalaman freonnya turun karena sudah dingin jadi non PSI amperenya 1,4 dan dapat temperatur minus 11,2 ya lumayan sih soalnya biasanya standarku ini kalau ngerjain freezer ke kulkas harus bisa sampai minus 20 tapi ini sepertinya kompresornya sudah sudah mulai lemah ya ini kompresornya enggak panas kok kompresornya enggak panas filternya cuman hangat aja kalau kita lihat dalamnya bunga esnya rata ya temen-temen bunga esnya lu dari atas sampai ke bawah menyisatan ini aja sedikit kecil bagus temen-temen bunga esnya rata sampai ke bawah temen-temen ya berarti ya memang segini mampuan freezernya oke temen-temen itu aja yang bisa dibagikan pada video kali ini seperti biasa kalau kalian suka video ini kalian boleh like dan subscribe channel ini kalau nggak suka terserah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh